Baik, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Ahmad Atihan dalam matahat kuliah pameran seni rupanya. Dalam matahat kuliah ini, kita sudah membahas tentang beberapa pengertian pameran pada dua minggu yang tangguh. Kemudian kemarin kita sudah membahas tentang persoalan bagaimana cara membuat struktur organisasi. Maka hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat proposal. Setelah Anda kemarin sudah mendapatkan judul dari yang sudah kita bahas, Kemudian Anda kemarin sudah beberapa menyampaikan pendapat-pendapat Anda tentang judul-judul dan tema dalam pameran seni rupanya. Maka yang perlu Anda lakukan adalah membuat proposal. Apa itu proposal? Ada yang memahami pengertian atau terminologi proposal? Apa itu proposal? Proposal adalah sebuah kata dari kata propos. Ada yang tahu propos itu apa? Propos adalah bentuk kata yang diartikan sebagai penawaran. Jadi ketika Anda melihat di film-film ada seseorang yang mempropos terhadap perempuan, maka sebenarnya dia adalah melakukan penawaran atau menyatakan cintanya kemudian dia menawarkan apakah dia mau menjadi istrinya. Jadi proposal sebenarnya adalah sebuah penawaran. Nah proposal sebenarnya adalah sebuah tatanan tulisan yang digunakan dalam tujuannya untuk menawarkan program. Khusus program. Nah, dalam mata kuliah ini tentu saja program yang ditawarkan adalah program... Maaf, program... Maaf, program... Ada yang tahu? Program pameran seni rupa. Ya, program pameran seni rupa ini kemudian Anda harus membahas apa saja yang ada di pameran gitu ya. Membahas apa saja yang ada di pameran. Jadi proposal itu intinya adalah membahas tentang program pameran dan apa saja yang ada dalam pamerannya. Apa, nanti pameran itu seperti apa, nanti seperti apa, nanti seperti apa, bagaimana, dimana, kapan, siapa saja pelakunya, kemudian untuk apa pameran itu dilakukan. Nah, ini harus kita pahami secara menyaluruh semuanya ini kemudian diragum dalam sebuah patanan tulisan. Tulisan ini haruslah menarik. Bagaimana tulisan bisa menjadi menarik? Yang pertama, tulisan bisa menjadi menarik jika Anda membuat tulisan itu masuk akal atau make sense. Yang kedua, jangan menggunakan bahasa yang mengutun. Jangan menggunakan bahasa yang mengutun. Kemudian yang ketiga, gunakan keahlian Anda dalam membuat proposal. Keahlian Anda apa? Membuat komposisi. Ya kan? Komposisi. Anda juga bisa menggabungkan unsur-unsur seni ya kan? Nah, akhirnya menjadi sebuah bentuk visual yang menarik. Nah, saya akan memberikan contoh beberapa proposal. Ya, nanti Anda bisa melihat contoh-contoh tersebut. Baik. Kita bisa lihat proposal dari sebuah kelihatan yang dibuat oleh mahasiswa ITB ya. Ini adalah proposal dari mahasiswa ITB, terutama adalah jurusan grafis. Nah, proposal ini ditujukan untuk pencarian dana dan untuk menjelaskan tentang sebuah program bernama Triennial Grafis. Di mana mata kuliah atau pameran Triennial Grafis itu adalah pameran yang diadakan 3 tahun berturut-turut di Institut Teknologi Bandung, terutama di Galeri Sumarja. Nah, kita bisa lihat di sini, tampilan pertama yang kita lihat adalah mereka mengedepankan visual yang menarik terlebih dahulu. Baru kemudian mereka menjelaskan tentang pendahuluan kira-kira proposal ini tentang apa. Meskipun demikian, proposal ini masih terlalu singkat. Nah, kita lihat di sini, ada fotografi yang menarik. Orang sedang menggunakan handroll gitu ya. Kemudian di sini, dia mengenakan jeans yang sedikit terkena cat-cat grafis gitu ya. Itu ciri khas dari mahasiswa yang menekuni bidang grafis. Kemudian berikutnya, kita bisa melihat ini merk dari cat grafis. Maksud dan tujuan, mereka benar-benar bisa mengkomposisi unsur-unsur visual dengan proporsi-proporsi yang menarik. Dengan warna-warna yang menarik gitu, warna-warna. Kenapa warnanya juga putih gitu? Kenapa backgroundnya berwarna biru sedikit tua gitu ya? Itu juga hal-hal yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya, ada seorang mahasiswa yang menggunakan seragam khas grafis. Grafis, kemudian di sini dia menggunakan celpek khas grafis yang menuliskan di sini seserang kelihatan. Dan betapa mereka mempertimbangkan, ya, mempertimbangkan keseimbangan yang ada di sini. Mempertimbangkan kekosongan dan gimana mereka harus mengisi, bagaimana mereka harus merasakan kedinamisannya dan lain sebagainya. Anda bisa melihat di sini. Ya, kemudian di sini ada gambaran acara, ya, susunan acara dan lain sebagainya. Dibuat dengan cukup formal. Dan kemudian berikutnya pada susunan kepanitiaan di sini, kita bisa lihat ada sebuah fotografi yang cukup simpel di sini. Kemudian dimasukkan untuk menuliskan beberapa susunan kepanitiaan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari proposal yang cukup bagus, cukup baik. Untuk itu, nanti Anda tugasnya adalah membuat proposal. Sebelum Anda membuat proposal, saya ingin menunjukkan satu lagi proposal yang cukup menarik, agar Anda bisa memahami hakikat proposal. Baik, ini adalah contoh dari proposal kedua, di mana saya mengambil contoh proposal ini adalah contoh dari proposal Binal Jatin, ya, Binal Jawa Timur, dan ini kebetulan juga kuratornya dari teman saya, yaitu Julijati Prangguti, yang dilaksanakan pada tahun 2016, ya, Binal Jatin 6, ya, Binal Jatin 6 itu dilaksanakan pada tahun 2015, berjudul Art Ecosystem Now, gitu ya. Nah, bisa kita lihat tampilan di layar, ya, betapa Binal Jatin itu proposalnya juga bukan proposal yang sembarangan, gitu ya. Proposalnya dibuat dengan menarik, dibuat dengan pertimbangan-pertimbangan yang baik, gitu ya. Sehingga pemerintah yang nanti akan bekerjasama dengan kita juga akan mendapatkan kepuasan ketika melihat proposal kita. Nah, inilah yang membedakan antara proposal dari orang-orang seni rupa dan proposal dari orang-orang seni rupa. Orang-orang seni rupa harus memahami bahwa hakikat proposal itu harus menarik untuk dilihat. Itu dulu yang pertama. Berikutnya, kita lihat, saudara, bahwa kemudian, ya, kita lihat dulu ya, mereka benar-benar mempertimbangkan komposisi. Kemudian yang harus Anda ketahui adalah substansinya, ya. Proposal wajib memberikan gambaran tentang proposal itu, gitu ya. Substansinya. Kemudian berikutnya adalah analisis swap-nya. Jadi ketika Anda menawarkan sesuatu kepada seseorang, maka Anda harus memberikan, memberitahukan kepada orang tersebut, apa kelemahan dari proposal ini, ancamannya apa, kekuatannya apa, kemudian bagaimana peluang-peluangnya. Dan ingat, untuk peluang, Anda wajib menuliskan peluang itu dalam tiga sudut pandang. Sudut pandang peluang pendek, sudut pandang menengah, dan panjang. Ini tujuannya adalah untuk memberikan peluang Anda ini dengan bekerjasama dengan orang-orang yang kebetulan mungkin memiliki vis yang sama dengan proposal ini, itu lebih besar peluangnya, gitu ya. Jadi jika orang tersebut tidak menghendaki sasaran pedek, maka Anda bisa mengincar sasaran yang lebih menengah, atau sasaran yang lebih panjang. Jadi peluang Anda bisa lebih besar. Kemudian berikutnya adalah, Biela Jatim ini tentang apa, konsepnya itu apa, gitu ya. Nah, tujuannya berikutnya adalah, proposal itu dalam sebuah proposal pameran yang harus menyertakan kuratorial. Ya, jadi ada tulisan kuratorial sebelum proposal itu atau karya-karya itu dibuat. Jadi ada semacam pengantar kuratorial, gitu ya. Nah, dalam proposal yang penting adalah program dan rencana kerja. Jadi program-program apa saja yang harus ada, rencana kerjanya itu, seperti apa, itu semua harus tertulis. Berikutnya, ada beberapa fase-fase dan lain sebagainya ya. Kemudian yang berikutnya adalah target kelayakan. Target kelayakan ini maksudnya adalah, Anda wajib menuliskan apa saja yang akan Anda penuhi untuk orang-orang yang sudah memberikan atau berpartisipasi dalam pameran ini. Jadi yang harus Anda penuhi adalah bagaimana keadaan venue-nya, bagaimana keadaan ruangnya, bagaimana siapa seniman yang diseleksi, siapa saja seniman yang ikut, gitu ya. Program-nya apa saja, bagaimana cara display-nya, katalog-nya, komunikasi publik, desain, dan lain sebagainya yang bisa Anda lihat di sini. Kemudian yang terakhir adalah anggarannya. Akan sangat mustahil dalam sebuah pameran, dalam sebuah kegiatan Anda meminimalisir anggaran. Maksudnya, masih sangat mungkin jika anggaran itu diminimalisir, tapi akan sangat tidak mungkin jika itu tanpa anggaran satu peserpun. Maksudnya, maka dari itu Anda wajib harus bisa mengetengahkan atau menghitung anggaran-anggaran yang ada, agar Anda bisa bekerja sama dengan institusi-institusi terkait untuk membuat pameran Anda ini berjalan dengan sukses. Begitu, ya. Baik. Ada hal yang cukup penting sebenarnya, saudara, yang harus Anda ketahui. Sebelum presentasi yang sekarang ini saya akhiri, ada hal yang cukup penting, saudara. Baik. Hal penting tersebut adalah menyamakan visi-misi. Menyamakan visi-misi atau menyamakan tujuan. Sekarang Anda bayangkan, jika Anda akan membuat kegiatan A, kemudian Anda membedakan visi-misi atau tujuannya dengan perusahaan B atau dengan orang B, maka yang terjadi, tujuan ini tidaklah match, tidaklah sama. Maka ini akan membuat proposal Anda ditolak. Namun, jika Anda berusaha menyamakan, tidak harus 100% sama, tapi berusaha menyamakan visi-misi Anda, ya, maka kemungkinan besar proposal Anda akan diterima. Nah, untuk itu, visi-misi, ya, visi-misi yang Anda buat dalam proposal, itu harus disesuaikan dengan oknum-oknum atau, maaf katakanlah ya, orang-orang yang akan kita ajak kerja sama. Dengan visi-misi yang sesuai dengan proposal, maka orang yang akan kita ajak kerja sama itu memiliki kesamaan. Kesamaan inilah yang akan mendorong proposal kita di setuju. Baik, saudara. Kira-kira presentasi saya untuk hari ini cukup. Ini saja dulu. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang pengertian-pengertian atau apa-apa saja yang akan kita menghadapi pada persoalan yang berhubungan dengan pameran pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri dulu. Selamat mengerjakan tugas-tugas dari dosen-dosen Anda. Selamat belajar dan selamat berpameran. Terima kasih.